Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas bank NISP ya teman-teman ini salah satu bank yang cukup menarik untuk kita koleksi karena secara PPV juga masih murah 6,8 pernya juga baru 7 kalau kita lihat tren harga sahamnya memang sudah mulai naik satu minggu ini satu bulan udah naik cukup tinggi tiga bulan juga 6 bulan jemput rendah di seribu dan naik 30 persen satu tahun wih ini udah dua kali lipat ya teman-teman 1345 dibagi 730 sudah 1,8 kali lipat tiga tahun naik turun ya terendah sempat di 620 5 tahun juga sudah lumayan ya teman-teman nah ini kira-kira prospeknya bagaimana nih ya bank NISP kita lihat statistiknya IPS nya naik terus ya 2020 IPS nya 92 kemudian 110 145 dan 178 nah kalau untuk dividennya ini baru 2 tahun ini ya bagi dividen tahun 2022 dan 2023 di bulan April dengan jumlah dividen sekitar berapa ini 57 ya 57 itu berapa ini ya 57 dibagi harga yang sekarang berapa 1,345 4 persen tapi kalau dibagi harga satu tahun yang lalu di 730 7,8 persen ya cukup besar ya untuk sektor perbankan nanti bulan April 27 April ya kemarin ya di tahun 2023 kalau tahun 2024 ini bulan April juga di akhir berarti tinggalan ya Maret April tinggal 2 bulan ya nah kira-kira dividennya berapa ini kita lihat 178 kali berapa persen anggap aja 40 persen 71 dibagi 1345 masih 5 persenan ya teman-teman masih worth it apa enggak nih coba keplexenya cuma dividen aja ya jadi untuk kepastiannya mungkin nanti nunggu rup ya teman-teman dan ini di hold jangka panjang cukup bagus karena memang harga sahamnya juga naik terus dan dividennya juga lumayan ya ini mirip-mirip bank niagam gini ya harganya lebih murah kemana coba aja bank niagam gini ya jadi kalau NISP nih IPS nya lebih lebih besar ini ya NISP ya 178 BNGA berapa 258 Wow masih besar BNGA ya dan dividennya juga besar nih bank niagam gini 115 5,6 7 persen net profit 4 triliun cash flow nya 790 miliar hutangnya 569 atau lima kali lipat cash flow positif nah ini kalau mau masuk kira-kira yang pas di harga berapa ya ini udah naik cukup tinggi ya temen-temen kalau mau masuk tunggu sedikit koreksi ya sekitar 1300-an ya nanti coba kita lihat secara teknikal ya ya ini udah naik cukup tinggi ya ya saya cukup tinggi mungkin tunggu koreksi ya shot stokastiknya jenan-lihatan menambah Oke temen-temenumble iya tuh stokastiknya udah mulai melemah ya Jadi tunggu koreksi ini kemungkinan masih ada koreksi nih temen-temen kalau mau masuk 1339 1340 ya sekitar 1300-an mungkin ya 1300-an RSI stochastic strong sale masih di buy ya Oren coba kita lihat u4 dan udah mulai jualan ya ini hampir sama mungkin ini dengan BNGA ya ya BNGA juga mulai koreksi udah naik cukup tinggi nih ya BNGA ini ya disini Coba kita cek beritanya cetak laba 4 triliun emiten Pak Lokeng Hong NISP mau bahas dividen ini ini labanya 4 triliun ini naik ya jadi kita tunggu rupsenya rupsenya nanti kapan meningkat 23% laba bersih persaham juga meningkat dari 144 ke 178 satu bulan sudah melecet 11% ya Pak Lokeng Hong punya 0,53% ya saham atau 122 juta lembar saham keren ya mencapai 164 miliar Riau kalau investor besar itu nanam di nanam modal di suatu saham itu ya ya memang besar ya teman-teman jangan berbandingkan dengan kita ya rita-rita ini kalau misalnya dividen 5% aja udah dapat hampir 8 miliar ya setahun 8 miliar itu dividennya ya tapi modalnya ini 164 miliar ya tapi ini dulu juga mulainya dari bawah ya teman-teman Pak Lokeng Hong ya kalau teman-teman belajar sejarahnya historisnya Pak Lokeng Hong itu juga dari bawah ya dari karyawan kemudian menabung gajinya naik tapi gaya hidupnya tetap tapi tabungan sahamnya bertambah nah kalau kita kan kebanyakan gajinya naik gaya hidupnya naik nabungnya malah tambah kecil ya ini kan beda kalau teman-teman konsisten ya dalam menabung saham itu mungkin 10 tahun aja sudah lumayan itu kita dapat dividennya kalau misalnya menabung saham 3 juta atau 4 juta per bulan itu 10 tahun sudah jadi berapa itu ya 4 juta itu kalau kali 12 itu kan 48 nah 48 kali 10 udah 480 juta ya uang yang kita tabung tapi kalau kita beli saham-saham yang bagus ya seperti NISP BNGA ini ya mungkin bisa naik 100% ya jadi bisa sampai 1 miliar ya padahal cuma menabung 4 juta ya tapi jangkanya itu panjang teman-teman jadi nggak usah mikirin harganya saham yang naik turun-turun pokoknya punya duit 3 juta 4 juta nabung tiap bulan terus seperti itu ya dengan penghasilan mungkin teman-teman sekitar 10 juta ya nabung 4 juta itu sebenarnya bisa karena masih ada spare 60% ya atau 6 juta yang untuk biaya hidup dan lain-lain ya mungkin irit lah kalau mau beli barang-barang elektronik barang konsumti itu ya ditahan dulu ya paling nggak mungkin biasanya 1 tahun ganti ya 2 tahun atau 3 tahun gitu oke itu dulu teman-teman ya secara fundamental maupun secara teknikal ini bagus nih saham INSP BNGA silahkan koleksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati